Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan juga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Kembali lagi bersama dengan Pak Lafanda Di sini kita akan membahas mengenai pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Di sini Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran Yang pertama ada menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular Kemudian yang kedua menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular Kemudian yang ketiga mempraktekan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular Kemudian yang keempat mempraktekan tindakan pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular Tubuh sehat dan bugar menjadi keinginan setiap orang Ya apa bukan? Ya Ada kalanya juga kita mengalami sakit Sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh baik fisik maupun psikis Sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu Orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu Masuk ke materinya disini ada penyakit menular Apa itu penyakit menular? Dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1 Dalam peraturan tersebut dijelaskan penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi Seperti virus, bakteri, jamur, dan juga parasit Selanjutnya ada macam-macam penyakit menular Apa itu macam-macam penyakit menular? Ya, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4 Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung Serta penyakit menular vektor dan juga binatang pembawa penyakit Apa itu penyakit menular vektor? Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga Misalnya nyamuk dan juga yang lainnya Selain nyamuk, terdapat juga binatang pembawa penyakit Artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit tapi mampu menyebarkan penyakit Contohnya ada burung, anjing, dan juga tikus Selanjutnya, disini ada bagan contoh macam-macam penyakit menular Penyakit menular langsung, yang pertama ada diphteri Kedua polio, tiga campak, empat meningitis Lima influenza, enam HIV, tujuh tetanus Kemudian ada penyakit menular melalui vektor dan juga binatang Yang pertama ada malaria dan demam berdarah Ini disebabkan oleh nyamuk atau serangga tadi Kemudian yang disini, selanjutnya yang ketiga ada rabies Ini disebabkan oleh anjing Dan ini flu burung, disebabkan oleh burung yang mati mendadak Kemudian ada cikungunya, pes, dan toksoplasma Selanjutnya, ada penyakit tidak menular Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman ataupun virus Serta tidak ditularkan kepada orang lain Apa faktor penyebab seorang menderita penyakit tidak menular? Bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup yang tidak sehat Macam-macam penyakit tidak menular Apa saja macam-macam penyakit tidak menular? Ya, penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup yang tidak sehat atau faktor keturunan Contohnya, ada diabetes, reumatik, syaryawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, migraine, kolesterol, tibes, dan juga penyakit Selanjutnya, melindungi diri dari penyakit Yang pertama, cara melindungi diri dari penyakit Lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia Orang yang tinggal di lingkungan bersih dan sehat cenderung memiliki tubuh yang sehat Sebaliknya, orang yang tinggal di lingkungan yang kotor lebih mudah terkena penyakit Oleh karena itu, setiap orang hendaknya menjaga tempat tinggal agar tetap sehat dan juga bersih Dengan menjaga kebersihan, kita sudah berupaya untuk melindungi diri dari penyakit Kemudian yang kedua, ada cara mencegah penyakit Di sini ada istilah, mencegah lebih baik daripada mengobati Ya, istilah itu mengajak kita untuk mendahulukan tindakan pencegahan penyakit daripada mengobati penyakit Dalam kesehatan, tindakan pencegahan diperlakukan untuk memutus mata rantai penularan Perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, dan perbaikan gizi masyarakat Kemudian, ada lagi pencegahan penyakit yang dapat dilakukan dengan membiasakan budaya hidup sehat Bagaimana itu caranya? Yang pertama, kita bisa dengan melakukan kegiatan sehari-hari Yang pertama, ada mencuci tangan, menggunakan sabun cuci tangan Yang kedua, membas mie jendik-jendik, nyamuk Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk kepentingan keluarga ataupun rumah tangga Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang Yang kelima, melakukan aktivitas olahraga secara rutin Kemudian yang keenam, menggunakan jamban Yang ketujuh, menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi Kemudian yang kedelapan, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat Kemudian yang kesembilan, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari Sekian materi yang bisa Pak Guru sampaikan Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini Alangkah baiknya, kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Sekian dari Pak Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!